Annyeong guys 9 News Drama Korea Yang Diperankan Oleh Lee Joon-ho 1. King Doon Lee Joon-ho yang berperan sebagai Goon merupakan seorang anak laki-laki kaya dari keluarga Chebol yang memiliki perusahaan King Group Hidup dalam persaingan ketat dan berhadapan dengan orang bermuka dua membuat Goon membenci senyuman Berkebalikan dengan John Sarang yang diperankan oleh Lee Moon Ah Perempuan yang berkerja di Hotel King of the Land milik Goon itu dikenal sebagai sosok yang ramah dan ceria Sosok sarang yang murah senyum itu tentu saja membuat Goon muak Namun tanpa disadari kehidupan Goon pun mulai berubah karena mengenal sosok John Sarang Pada akhirnya pun hati Goon diluluhkan oleh senyum wanita yang sebelumnya tidak ia sukai itu 2. The Red Stuff Lee Joon-ho yang berperan sebagai Yi San menjadi penerus utama kerajaan Oleh sebab itu Yi San berusaha keras untuk menjadi raja yang sempurna Ia kemudian naik tahta menjadi raja Junjo setelah kakeknya meninggal dunia Sang kakek merupakan sosok kejam yang bertanggung jawab atas kematian ayah Yi San Kondisi itu membuat Yi San kenece jadi raja Junjo Terus berhati-hati serta berusaha menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana Ia juga mereformasi hukum ketika naik tahta Namun kehati-hatiannya melaysirna setelah bertemu perempuan ambisius Yus bernama Sung Dook Im yang diperankan oleh Lee Seyong di pengadilan Yi San jatuh cinta kepada Dook Im namun Yi San sungguh-sungguh cinta pada Dook Im Hingga Dook Im pada suatu hari menyadari bahwa mencari hubungan dengan Yi San Bisa memperbaiki kondisi wilayah sekitar yang bermasalah 3. Confession Ketika Lee Junho yang berperan sebagai Choi Dook Im masih kecil Dia menderita penyakit jantung Dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di rumah sakit Dan dia secara ajaib memiliki kesempatan untuk transplansi jantung Namun setelah sukses menjalani transplantasi jantung Sang ayah justru dituduh melakukan pembunuhan Akibat hal itu, ayah Choi Dook Im menerima hukuman mati Untuk menyelidiki kasus ayahnya, Dook Im yang kini sudah dewasa Bekerja sebagai pengacara Mampukah ia membersihkan nama sang ayah? 4. Walk of Love Saat mengetahui tunangannya berselingkuh dengan CEO Hotel Lee Junho yang berperan sebagai Sobong terpaksa keluar dari pekerjaannya Dan bersumpahkan membalas dendam pada CEO Hotel Dia pergi ke restoran Shuna yang terletak di seberang jalan dari hotel Pemilik restoran adalah seorang rentenir eksentrik bernama Do Chiu Sang yang diperankan oleh Jang Hyuk Sobong memutuskan untuk mengambil alih restoran dan membawa semua pelanggan dari restoran hotel Restoran cinanya akhirnya dibuka Sementara itu, Dan Sewo yang diperankan oleh Jung Ria Won adalah seorang wanita muda yang memiliki ayah kaya Dia bertunangan, tetapi ayahnya ditangkap pada hari pernikahannya dan pernikahannya pun dibatalkan Dia akhirnya jatuh miskin Berkat Do Chiu Song yang jatuh cinta padanya Pada pandangan pertama, dia mulai bekerja di restoran Cina yang baru dibuka oleh Sobong Namun hubungan ketiganya semakin pelik karena ternyata Sobong perlahan mulai jatuh hati pada Sohu Li Junho yang berperan sebagai Li Gang Do bercita-cita menjadi pemain sepak bola Namun mimpinya hancur setelah ia mengalami kecelakaan yang membuat sang ayah meninggal serta kakinya cedera parah Setelah kejadian itu, ia menjalani kehidupan yang karas sambil membantu adiknya yang merintis karir sebagai dokter muda Li Gang Do merasa tidak punya apa-apa sampai akhirnya ia bertemu dengan Ha Mun So yang diparankan oleh Won Ji Ah Keduanya bertemu karena sama-sama bekerja di proyek Klon Surti Ha Mun So rupanya juga menjadi korban kecelakaan yang sama dengan Li Gang Do Kehadiran Li Gang Do, pria Uraken yang terlihat cuek namun penuh kehangatan sedikit merupakan Ha Mun So Namun ternyata ada fakta kalem dibalik kisah masa lalu keduanya yang ternyata saling berkaitan 6. Good Manager Menceritakan seorang kepala akuntan yang jenius bernama Kim Song Rian yang diparankan oleh Nam Gong Min yang bekerja di perusahaan T-Shay Group Kim Song Rian awalnya berniat untuk menggelapkan dana namun di tangan masa kerjanya ia justru memarangi korupsi dan berusaha menyelamatkan perusahaan Ia menyadari adanya perlakuan tidak adil dari para staff dan Yun Ha Kyung yang diparankan oleh Nam Sang Mi menginspirasi dirinya untuk melawan ketidakadilan Di sisi lain, Liu Junho yang berparan sebagai So Yeo, seorang jaksa sukses yang menjadi dewan keuangan di T-Shay Group justru menyimpang dari aturan hukum Kondisi tersebut membuat jaksa so terlibat konflik dengan Kim Song Rian 7. Uncontrolled Levy Phan Dikisahkan, Shin Joon Young yang diperankan oleh Kim Bu Bin dan No Oh yang diperankan oleh Bayu Susi jatuh cinta di masa muda mereka Namun keadaan yang tidak terkendali memisahkan mereka Beberapa tahun berlalu, Shin Joon Young kini menjadi aktor dan penyanyi terkenal Sementara No Oh bekerja sebagai seorang produser dan setradara film dokumenter Setelah bertahun-tahun lama tak bertemu, takdir mempertemukan kembali Shin Joon Young dan No Oh Namun Shin Joon Young menemukan bahwa No Oh sekarang adalah orang yang sangat berbeda dari yang dia ingat Di mata Shin Joon Young, No Oh sekarang adalah wanita materialistis dan bersedia melakukan apa saja untuk maju Di drama ini, Li Junho memerankan baran tamu sebagai dirinya sendiri di episode keempat 8. Memory Park Tae Suk yang diperankan oleh Lee Seung Min adalah seorang pengacara yang tahu bahwanya memiliki alt-sener dan menempatkan hidupnya pada suatu batas untuk melawan satu kasus terakhir Drama ini menggambarkan upayanya yang kuat berusaha untuk melindungi nilai berharga dari kehidupan dan cinta keluarga Sementara ingatannya mengai memudar Di drama ini, Li Junho memerankan temaran pendukung sebagai Jung Jin 9. Celebrity Menceritakan sudut pandang seorang perempuan bernama So Ahri yang diperankan oleh Park Kyu Young yang sedang berupaya untuk menjadi selebriti kenamaan yang dikenal publik Kemewahan dan uang yang didapatkan ketika terjun di dunia hiburan pun membuat Park Kyu Young ikut bekerja keras untuk mendapatkan itu Karena upayanya itu, Park Kyu Young pun harus terseret ke dalam dunia entertainment yang glamor dan penuh skandal Di drama ini, Li Junho memerankan baran tamu sebagai dirinya sendiri di episode ke-6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!